Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Xi Jinping di Beijing, China untuk membahas ekonomi hingga geopolitik global. Kunjungannya ke China juga bermakna strategis karena Indonesia mengakui hubungan bilateral. Indonesia-China sudah sangat mendalam yang telah dibangun dua periode sebelumnya. Mengawali kegiatan kunjungan kenegaraan di Beijing, China, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Cina, Zhao Leji, di Great Hall of the People Beijing. Presiden Prabowo mengapresiasi sambutan hangat pemerintah dan masyarakat yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo menekankan kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan China. Ini juga menunjukkan hubungan besar kami untuk orang-orang Republik Rakyat Cina, komitmen kami untuk mengembangkan dan mengembangkan hubungan antara dua negara, hubungan yang berhubungan dan hubungan yang berhubungan. I think this is a symbol of the importance we hold China-Indonesia relationship. And I will continue to enhance this relationship. I will have good discussions with your president and your government, your prime minister. And we will formulate more enhancing ways to increase our cooperation and our friendship. Setelah bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional, RRT, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang membahas lebih lanjut cara-cara baru memperkuat kemitraan strategis Indonesia-China termasuk bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Pakar Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana menilai Punjuan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan Indonesia di bawah kepemimpinannya berusaha menjaga keberimbangan, serta memberi pesan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Karena sebelum dilantik, Prabowo telah mendatangi China, Perancis, dan Rusia. Punjungan ini sebenarnya konkret dalam hal Indonesia mendudukkan diri sebagai sebuah negara yang besar di antara dua negara besar yang saling berkompetisi. Dan kita mendudukkan sebagai sebuah negara yang strategis karena apa dalam persaingan Amerika Serikat dengan Tiongkok maka Indonesia ini diperbutkan seperti wanita cantik yang diperbutkan oleh dua pria. Nah, dalam konteks seperti ini, Pak Prabowo, Presiden kita hadir di Tiongkok untuk membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan masalah bilateral utamanya masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan dan kemudian bicara mengenai masalah geopolitik. Apa peran dari Indonesia dan China di dalam menyikapi masalah-masalah geopolitik? Bagaimana nelayan-nelayan Tiongkok itu tidak memasuki wilayah kita di zona ekonomi eksklusif di Naturnak Utara? Langkah politik luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo diprediksi akan memperkuat relasi antara Indonesia dan China yang telah dibangun secara intens selama dua periode sebelumnya. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang!